Hai Insert Design, how are you and welcome back on italk only on www.insertlife.com Balik lagi bersama Christy dan hari ini I am quite happy, I know for today this is my fourth show Ini syuting keempat aku walaupun capek but thank god bintang namunya dari tadi Bawa aura yang bagus banget buat gue dan gue gak sabar banget buat korek-korek dia Buat ngobrol seakan-akan kayak obrolan anak sama emak karena usia gue adalah usia anak keduanya dia So please welcome the one and only Jennifer Eiffel Eh tepuk tangan kalian di studio Gak apa-apa gue aja gue aja gue aja Maksudnya kurang tepuk tangan Thank you thank you thank you thank you Mom thank you so much for coming on italkan Sama-sama sayang terima kasih udah diundam Welcome dan tentunya hari ini kita udah wanti-wanti duluan aja ya Pokoknya editornya akan capek aja karena Mami Eiffel kalo ngomong bukan Mami Eiffel Kalo ngomong itu pokoknya udah di briefing dari awal ya insertizen ya Jadi bukannya gue yang di briefing, gue yang briefing mereka Betul Gue yang briefing mereka Mami disini ya So mom how are you? I'm very good thank you sayang Really? Very good How's your day today? My day today gue abis ini aja ada alergi aja abis makan ikan terus alkohol Waduh-waduh Gak ketemu aja gitu Gak ketemu ya Gak ketemu maksudnya mungkin yang alkoholnya belakangan gitu Oh ntar malem ya Bulu mata kayaknya cetar banget Oh iya sama bulu mata juga gitu Keberatan sayang baru tadi belum pernah merontok sebabnya Makanya salah satu kuncian lu adalah lima hata gak keliatan bulu mata tetep on ya Betul Gue pengen tau dong kalo Mami Ipel itu sehari-hari nih kita coba sedikit aja ya mam Lu bangun tidur tuh ngapain terus apa yang lu lakukan kalo misalnya ada syuting ya you go Kalo misalnya ada kerjaan ya you go tapi misalnya itu sehari-hari in general tuh lu ngapain aja sih Buka mata nih Bangun gue bangun doa abis doa gue ke kamar mandi kamar mandi gue ke bawah gue ngopi di kolam berenang sampe ngerokok Kok naik lagi ke atas naik tajur masih tidur gue pake Udah Oke and then after Amu gue mesti ngapain lagi After you work together setelah kerja sama sebagai suami istri Kalo gue ada acara baru gue bilang ya ntar malem aja ya Oh gitu Gitu Ayo mandi dulu atau gak dia yang syuting misalnya gitu kan Kalo dia syuting kadang-kadang dia lebih pagi lah gitu Terus gue bilang ya alarm gue gak ada nih Woy alarm ya dekode-kodenya ya Alarm gak ada nih Yang aku pergi ntar malem ntar malem Atau gak iya whenever he comes back lah So it means that you do it everyday? Kalo bisa tiap waktu tiap waktu Kalo bisa tapi kan gak juga ya jebol lah sayang Iya oke baik Ya kan gak gila-gila juga kita Makanya ketika gue tanya rutinitas lo lo memasukkan itu Iya jadi kalo lo ngomong rutinitas gue yang Kalo lo baca Jen Kita orang dulu ya Iya baik-baik Kalo lo tau Jen Fonda Uduh duh 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 Seks is the best medicine for diet I know Iya kan I know I ever watch it Cuman itu paling bagus bisa Hormonia Nihilangi berapa kalori Lo bisa bayangin lo mikir deh tuh Orang-orang dulu lebih hebat loh sebenernya Dari orang sekarang Iya Karena mungkin ketika gak ada gadget apa segala macem Makanya masih tetep awet muja Nah Gitu Iya kan Ketika gue kagak googling ya mam I don't know that you are now 51st tahun ini Mami IPL 51 Lo 55 51 ya 51 Sudah 51 Oh 51 Di tahun depan sih 52 nya But at least di 2021 lo 51 kan 51 betul September kemarin September kemarin 51 Betul And you celebrate your birthday at Setelah keluar dari Oh udah keluar ya Kolela gitu Kolela embur Iya kan Setelah dari sekolah kan September Keluar ya aku ulang tahun Jadi pas ulang tahun di rumah It's a beautiful gift ya Betul Dia terindah setelah kurang lebih 6 bulan right Iya 6 bulan So 4 bulan lo berada di Gue mau nyemutnya apa ya Penjara lah Penjara Apapun juga itu penjara Betul Iya 4 bulan di penjara 2 bulan sempet di rehab Di rehab Betul 4 bulan lo mam Ini gue Jadi rehab dulu gue 4 bulan baru di penjara Iya kan Oh jadi lo 2 bulan apa Awal 2 bulan dulu di rehab Abis itu pindah ke Polda 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 sekali ya Polda Apa yang lo kangen Dari selama 4 bulan Seorang Jennifer Jill Berada di Polda Nah ini pertanyaan lo bagus Karena kalau orang mikir Lo gimana bisa Tapi apa yang gue kangenin sama orang-orang Polda Atau dari Polda dulu ya Polda dulu 4 bulan Kita udah punya satu rutinitas biasa akhirnya Iya kan Yang Yang gak jauh juga sih Makan Ngerokok Ngosip Ngehibah Ngujat Orang-orang yang ada disitu ya Ya kalau bilang ini pasti ini Asik-asik drama aja sendiri Tapi more or less Kita yang gue kangenin tuh Kita suka main kartu buah-buahan What that you mean Ya jadi dapat nambah-nambah pasal Kita main kartu Ya kita main kartu buah-buahan Tau gak kartu buah-buahan yang dibawa gendong-gendong orang-orang itu kalau Anak-anak sekolah Yang ini buah apel Ini buah fir Serius? Ini beneran kartu buah-buahan banget? Buah-buahan Kita potong kecil-kecil Jadi kita beli dua Jadi harus ada dua set gitu kan Jadi ada 52 biji gitu So apelnya ada dua Pairnya ada dua Nah itu Itu Kita main kartu Jadi samaan Jadi kayak seperti samaan gitu Ya jadi duit juga Oh sorry Maksudnya jadi duit? Ya kita juga main Tapi kan gak nambah pasal Kalau ada kartu Pakai judi kan gak boleh Jadi kita Oke yang kalah Nanti beresin ini ya Oh ya ya Seru-seruan gitu So it's Yang kangen sih gue sama mereka Terus yang Kita istilahnya tuh ada Es Black Mambo Yaitu sebenarnya es kopi Hitam Pakai sebatu aja Gila ya Ya Gak jauh dari Ya instan gitu Kalau masih sadong Memang gue gak pernah makan Terus pada Bahasa bongseng Apa tuh? Hanya ada orang-orang Yang udah pernah masuk Bokpolda Yang ngerti bahasa bongseng Such as Jadi kalau kita Kan ada cowok-cowok Di sebahas itu Tetap satu gedung Tapi gak ada ini Jadi kalau kita Ini cewek-cewek Yang mau kode-kode Jadi ada A B Bahasa bongseng Itu mah bahasa ini Kalau bahasa gue ulangan Eh ini nomor bapak ini Itu dia Nah itu bahasa bongseng Kalau di bawah itu bahasa bongseng Ya Allah Itu lucu Jadi gue juga ngeliatin Kadang-kadang gue ngeliatin Ini pada ngapain ya Oh jadi bahasa Waktu disitu gue gak hafalin Pas keluar Lucu ya Gue kalau ngomongin orang Gue giniin ya Tapi you know like Itu kan 4 bulan And then pas di 2 bulannya Di rehab Di rehab itu Sebenernya yang paling Bukan paling siksa sih Gini loh Gue punya Ini pasti semua orang juga beda Gue biasa ngatur orang Eh beresin ini Gue disana disuruh beresin Bener-bener beresin tempat tidur As in Seperti Itu apa tuh Seprenya itu Lo gak boleh Gak boleh ada kerutan Mampus gak lo Gak boleh ada kerutan Terus selimutnya Bener-bener Selipetannya bener Cornernya tuh ujungnya Harus masuk Udah kayak di hotel sayang Kayak berasa nginep di rumah mertua gak sih mam Yang baru-baru mau Maaf Coba balikin Berasa nginep di rumah Coba Nginep di rumah mertua gak Maaf gue belum pernah Oh gak pernah nginep di rumah mertua Really Saya punya rumah sendiri sayang Oke Gak belum pernah Jadi itu beda ya Jadi beda Beda-beda Maaf gitu Gak sombong tapi nyata ya Tapi ya kayak begitu Yang bener-bener tempat tidurnya Harus flat bersih Gitu Terus Nyuci baju sendiri Pusingan loh Ada laundry Akhirnya gue cari Gak bisa Gue harus pake laundry Karena kuku gue Waktu pas gue masuk Masih panjang-panjang say I know I know the struggle Masih panjang-panjang Jadi gue bilang Oke ini gimana Ya lu cuci aja Lu ngek-ngek Ya gue ngek-ngek aja Jadi gue suka Jadi tiap minggu Gue suruh Baju Ambil yang ini Bawa pulang Datang yang baru Jadi sebenernya sih gue gak cuci Cuman baju dalam aja Oke It's on rehabilitation ya Iya Buat gue Bukanya gue gak bisa Ternyata berat ya Berat memang Jadi gue agak-agak baru Punya feel sama nih Pada ART Gila ya Kalau dia nyuci Jadi pas gue pulang Udah-udah Londri semuanya Gak usah lu nyuci lagi Gue gak mau lu nyuci-nyuci Lalu semua laundry Kenapa bu Gue kasihan Gue aja gak bisa Gue aja gak bisa gitu Yang lain nyapu Gue bisa Ya itu tempat tidur Dan bantal pun Semua harus disini yang sama But mom How you keep How you deal with that Karena kan Lu maksudnya Itu cuman Empat bulan Dan dua bulan Setengah tahun Dari hidup lu Yang sudah beberapa tahun Dan lu tadi bilang Sorry Gue dari kecil Memang kalau lu ngomong awal Yang pertama di rehab Enggak Ya betul Dari itu Pertama ke rehab No handphone Ya No communication Bisa Tapi lewat Konsuler kita Terus disitu juga Everything you do yourself Ya Sementara di rumah tinggal tut Semua isi rumah dengar Mau makan harus bareng Ya Kita salah Salah semua Jadi yang benar-benar Ini it's a teamwork Ya Jadi disitulah gue liat yang Oh there's no me There's us Disitu yang kata-kata itu Yang oh ya So Yang kita harus sama-sama struggling Help one another Gak boleh saling minjem Gak boleh minjem Gak boleh ngasih Ya Gitu Apa yang punya gue Dalam punya gue Dan sementara gue Gue giver I'm a giver Jadi gue berapa kali kena Mam lu gak boleh Kasih ini Gak boleh Kasih Karena kalau rehab itu Tanda kutip Kita harus membiasakan orang-orang ini Siapapun itu yang Seperti kayak drugs You cannot give Lo gak boleh Kayak Di Di Sekarang psikologisnya tuh gini Lo gak boleh You ask them You ask them to join with you Ya Oke I get it Gitu Jadi pertama gue bilang Ini gila nih tempat ya Kita di Alkitab gue Disuruh kita berbagi Disini gue gak boleh berbagi loh Mohon maaf Beda soalnya Mbak Beda Itu agak shock buat gue Agak shock ya Yang hidup gue tuh gak pernah Gue gak bagi orang Di orang rumah gue aja Gue makan pizza Ya pembantu gue makan pizza Semua makan pizza Oke Gak ada yang gak makan steak Semua makan Ini yang gak boleh Jadi anak gue Atau Ajun Bawain makanan Ke rehab gitu ya Gak boleh Cuma buat gue Jadi gue bilang Oke Kalau buat semua boleh Asal semua dapet Bawain 10 Dus semuanya Semuanya lu bawain Jadi kita makan terus Disitu Mereka kayaknya Bener-bener mengucap syukur ya Pas lo udah disana Iya Mereka bener-bener kaya Of course Gue gak bisa masak Gue bilang oke gini ya Lo bagian masak Ada Reza kan disitu Di Sama Ja Lo bagian ini ya Reza Arman Feviya Kan satu di BNM Oh oke oke Ja Lo bisa masak kan Oke Gue bagian belanja Lo yang masak ya Di sana tuh Jadi seru Seru Jadi bukan kangen Gue pengen masuk lagi Tapi disitu ya Ketompakan Tapi Ya 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 Sebenernya kalo bilang Women's power Ya Women's power Atau kalo dibilang bahas tadi Powerpuff girl Gitu kan Ya Super girl Tapi gue harus Salat banget sama lu sih Maksudnya dari Switching kehidupan lu Yang disini Terus lu tiba-tiba harus Bengini Ya lu harus Jadi gini ko Lu melihat Sukses itu ya Buat kalian nih For you guys Ya Sukses itu Lu gak akan Itu proses Ya kan Kalo lu mau ngomong sukses Lu harus bisa Menempatkan diri lu Ya Di tempat yang Tidak nyaman Untuk menjadi nyaman Itu lu baru sukses Kalo mungkin bahasa anak sekarang Jadilah cewek Yang diajak makan kaki lima Tetep mau Gak rese Tanya begitu Makan di Banyak 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 Makan Nephi Dining Tapi gak malu-malu Hampaskannya kayak begitu Itu orang-orang kaya baru Itu orang-orang kaya baru They're not old money Kalo old money Tahan banting Kalo kita udah biasa Makan di restorannya Karena kita udah kaya dari dulu Bener Kalo orang kaya baru sekarang Maunya makanya Gue Gue gak ngerti Apa yang lu makan Pula Ordernya Minta steak Bahasanya buat steak Bego Apa tuj Steak Jadi yang gue bisa lihat Tar-tar Lo jangan belaga gila Gila sama gue Jadi yang sok lah Jangan sok ya Jadi kalo misalnya salah pronounce Kalau sombong mampu boleh Tapi itu pun juga jangan Gak perlu Pokoknya intinya Hal-hal yang bisa kita pelajari adalah Jangan sombong depan old money Karena salah Ngomong steak aja Langsung dicoret Langsung dihempas Jadi yang ini orang yang kadang-kadang Mau palet 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 siapa ya palet 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 bego Gitu Gak gila Gila bilang Oh Tuhan Yesus Gak salah ini Sampai lu nyebut Tuhan Yesus Gak bilang gitu Gak bilang Oke Kita liatin aja Oh iya Kita tenang Kita ada duit pokoknya Palet Palet Coba gini Oh Tuhan You're out Ngaco lu Gak boleh Pokoknya intinya Buat lo semua Yang mungkin OKB Ketemu Mami Ipel Mau coba sombong Be careful ya Karena satu hal aja Lo bisa langsung dimalu-maluin Nah mari langsung himpat Gitu ya Sukses itu You have to be comfortable Lo harus bisa Buat diri lo comfortable Di tempat yang tidak nyaman Menjadi nyaman Itu lo sukses Tapi kalau lo ada di zona yang aman terus Gak ada apa-apa Lo gak belajar apa-apa Exactly And then After six months Itu udah benar-benar semua gambaran Lo tulis tadi Lo ceritakan dengan Yang berbeda Sorry Lo bisa cek ya Kamar gue 20 PK AC di kamar mandi gue Pokoknya 5-5-5-5 kamar gue Kamar tidur Ruang tamu Tempat TV Ruang tamu Sama kamar mandi Itu awal 20 Tiba-tiba Jum Gak ada kipas angin Jack Tiga kipas angin Gue belum pernah dikerok Seumur hidup Di gara-gara itu lo dikerok Gue dikerok di polda Wow Dan itu sakit loh Gue gak ngerti orang-orang Suka demen ya dikerok Serius Buat gue tuh orang-orang psikis tuh Orang-orang yang suka sama dikerok Lo nyakitin diri lo Gue dikitin disidik Mau gue gebukin tuh perempuan Waktu itu Ya alah Tapi kan akhirnya lo sembuh juga Gak Gak sembuh Ya enggak lah sakit Oh oke Jadi pengalaman Gue minta Kipas angin dong Dapetin bos Gede Wah pokoknya anaknya ke gue Gue lama-lama yang Iya lalu angin keduduk sih Gue bilang gue gak pernah dikerok Di kop gue sering Di kop I like gitu ya Kalau di kop gue Gak-gak Kita gak punya alat kop Ada pake Gelas Gelasnya udah gak jelas Gak-gak-gak Oke coba ya Ada gue fotonya Ay serem banget Ay serem Itu kayak film-film horror loh Iya Makanya gue Dan itu gue gak ngeri Itu sakit sayang Dan itu abis itu biru Buat gue Bo Kalau detail Perjuangan lo 6 bulan Lo mention sih Kayaknya gak bakalan 2 episode Dari dietok ini Bener-bener perjuangan lo 6 bulan Itu luar biasa Jadi kalau lo bilang Lo gak pernah susah Awal gue Sekarang gue sudah Pernah sudah ngalamin Jadi yang Buat gue Say kalau gue bisa Buat orang-orang nih ya Wah gue yang mau sombong-sombong Gue kurang sombong apa sih Ya Asik Maaf apa yang Mamieepel Belum perasaan itu apa Lo sebut depan dia Gue sebut depan dia Gue sebut depan dia Kita ngomong yang Lo mau ngomong belagu Kurang belagu apa gue Iya Tapi gue mampu Gue punya Iya Tapi it happens Gue tidak ada apa-apa Di situ duit gue gak berlaku Benar Lo mau beli Oh tapi lo pasti bisa beli kenyamanan Sayang itu penjara Lo mau beli kenyamanan dimana Karena penjaranya beda nih kasusnya Mungkin kalau penjara yang satu lagi Ya kalau gue korupsi Koruptor ya Gue bisa dapet AC kali ya Disana Mungkin ya kita gak tau Kita tau lah Kita tau lah Udah tenang aja Tenang Yang salah masih gue Tapi itu ibu bidan Oke 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 Tapi kan This is Polda Ya Itu Polda itu kan sebenarnya penampungan Untuk ya Titipan jaksa lah Kurang lebih begitu Yang sedang lagi proses hukum Yang sedang lagi mau sidang Seperti itu Jadi yang Duit Jadi kalau bilang Duit bisa beli segala macem Gue merasakan Waktu saat itu gak ada Oke Gak ada Gak seperti itu Termasuk 6 bulan lo bisa survive Situ It's very good But I'm proud of myself Yeah girl I'm very proud of myself Jadi yang Jangan bilang gue gak pernah Atau gue sombong gue gak pernah Gini I did it all Yeah I did it all I did it all And I'm good Ya I know Lo cerita gitu aja Gue benar-benar ngap-ngap-ngap Yang insertizennya But One thing for sure How you survive Gimana lo survive 6 bulan Tanpa Ajun Yes And of course Ya Oke Kamu udah bilang tadi Gue bakal ngomong ini Lo nanya sama gue Pertanyaannya langsung Kalau lo mau blip Lo blip Terusan lo derita lo Nih derita lo orang Nah Gitu How you survive with that Without sex life Sebenarnya ada dildo sih Kalau di mana-mana There is a dildo Oh itu boleh masuk ya Emang gak di ini Because ini kan Tahanan perempuan Oh iya Come on Jadi Kita bukan biarawati sayang Ya 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 No Tapi Kita bisa Kalau di podang Memang bisa di kunjungan Oh iya Kunjungan keluarga ya Dan ada bilik cinta gak sih mam Ada Boleh Kalau mau ketemu Lo pikir kita kan gak pikir Oke Itu udah nanti jawab ya Berarti ya There is a dildo Ada bilik cinta Waktu lo 6 bulan Ajun tuh Seberapa cepat Seberapa ini Jadi Jadi ada yang pake dildo Semua gue gak pake Buat gue yang Iya kali Kita kan gak ada kamar sendiri sendiri Ya gitu Iya mam Bingung ya mam Kalau gak ada kamar gitu kan Walaupun ada bilik cintanya Masa sih ya Kita harus main sendirian gitu Kan gak lucu Iya Tapi lucu Yang ini Ini yang gue kangenin disitu Tapi it's something common Di semua tahanan perempuan Mau dimana Mau di Cipinang Kayak apa Di Tangerang Kayak dimana There is a What do you call it Kalau ada bahasanya tuh Apa Sex by phone Apa gitu ya Phone sex Phone sex Tapi video Video phone sex Sorry Video phone sex Oke Tapi kan gak boleh pegang handphone kan Iya gak boleh Jadi istilahnya tuh Mereka tuh Kalau mereka Husband and wife ya Ada Kadang-kadang Yang gak boleh kunjungan Ada yang suaminya dua Jadi ada istilahnya yang seperti itu Oke Buat gue yang Oh wow Iya All these women survive They're very strong survivor Buat gue yang Hebat Ini perumahan-perumahan hebat Hebat Tapi lu You do it at Bilik cinta Di Tahanan Oh gak lah Gila lu ya Oke That was good Gue ketemu Ajun tiap hari Betul Kalau dia selama Dia gak shooting ya Waktunya Dia mengunjungi lu Tapi gak lah Ya kali Gue harus quicky-quicky Gue maunya yang lama Oh Kalau yang cepet-cepet Nggak ah belajar Kayak jajan gitu Gak suka Aku gak suka But again Dan jijik lah Maksudnya kita harus diri Nah itu kan Keram bo Udah tua kan males ya Kita keram-keram gitu ya diri Tung ben ya Mami Ipel mengakui dia tua Bagian yang ini Gue selalu bilang Bukan bagian yang itu Itu gak keram Dengku say Oh yes say Gimana menjungga say Oke bye Ya kan lu pikir lu mau Agak-agak kamar sutra gitu Gak juga lah Tapi gila sih lu 6 bulan Zara-Fara tambah itu Gue salut banget sih You have to make fun of it You have to make fun Di situ Jadi yang Gini Lu daripada dibully sama orang Mendingan lu ngebully diri lu aja dulu Ya Make fun of it Itu yang Jadi that's how I survived That's how you deal with life That's how you deal with life After this After the six months How was it The chemistry Oh ya Nah Orang yang pasti Wah lu pasti Wah heboh lu sama Jun Ternyata enggak Biasa aja Maksudnya it was nice Seperti yang malah Gue pikir juga Wah ini Wah selesai Ini Ajun gue perkosa Gitu kan ya Jadi bukan Ajun yang perkosa lu ya Lu yang harus Ajun ya Tetep ya Tapi Ibarat no It wasn't like that Tapi malah Karena pas aku keluar Ajun masih ada di Bali Dia masih syuting Jadi It was two weeks Setelah itu Baru dia dateng Wow So it was quite romantic Sebenernya It was quite romantic It's It's clear It's clear Malah Lebih sering gue ketemu dia di polona Daripada waktu yang pas gue keluar Dia enggak pulang-pulang malah Malah gue enggak ketemu lagi syuting Gitu Jadi for two weeks Malah gue enggak ketemu sama dia Tapi after itu juga Maksudnya tetap aman-aman aja Aman Dan apabila kan mudah selesai It was good Gitu Wow that was nice gitu ya Ternyata Kita mikir Bahwa it's gonna be Lu tuh Dari ini ya Kita bisa ngeri Itu bener-bener warna yang Tak terkalahkan Lu mau cut apa gue Handphone Gue udah pernah Lu mau cut apa gue Setelah gue Gue udah pernah Jadi harus seperti itu Lu mau cut apa uang gue What do you want from me Lu mau bikin susah gue apa Lu udah bikin badan gue di dalam Ya I'm in Handphone Ya Pakai sana Ya Makan ibaratnya selamanya Thank God Masih banyak yang sayang sama gue Teman-teman gue Adik-adik gue semua Yang tiap hari Makanan Ya maaf Enggak susah-susah banget ya Makanan gue ya Enak semua Dan itu memang untuk Semua Bukan cuma buat gue Ma'ah lu bisa Ngasih makan satu Yes Celsis Bukan lo doang Hebat banget Ya Itu makin gue bilang Yang susah waktu direhab sebenernya Yang susah waktu direhab Karena apa yang gue punya Gue gak boleh kasih Iya Gak boleh kasih Tapi kita bisa Masak bareng Jadi Kalau begitu Masak aja Gue yang beli Barang-barangnya Lu yang masak Kita makan bareng-bareng Tapi kalau gue punya Donat satu Gue gak boleh kasih nih Iya Tolongnya Tapi lo memang Menurut ini Saya tak terbantahkan Makanya gue bingung Begitu dengar kabar lo masuk Gue bingung Siapa yang cepuin lo Ya kalau lo ngomong Siapa yang cepuin gue Terima kasih sama si cepu itu Gue gak ada dendam Gue gak ada Lu kan orangnya Nyablak banget ya mam Gue cuma mikir Ketika gue jadi lo Mungkin gue akan personal Gue samperin orang Gue samperin orang Siapa sih Yang kasih kabar lo ini Siapa Yang kasih kabar gue Malah orang-orang dalam Siapa Lu pernah tanya dong Yang kasih kabar gue Malah petugas Di dalam Aparat yang ada Lo tau gak lo diginiin Lo tau gak sebenernya Ini 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 Kau bilang gak apa-apa Yaudah Asalkan lo kasih dia duit ya Ya It's okay Kalau memang sebegitu Mungkin dia mau bayar Uang kos kali Ya kan Untuk harga segitu Belum bayar uang kos Atau uang rental Apa Rumah Gue gak tau It's okay Ya buat gue Lo Kalau cepu itu kan Lo harus tuker nama ya Tuker kepala istilahnya Jadi kan Ibaratnya Ya Lo bego Lo nyepuin gue Gitu Fine Tapi kan lo gak tau Lo juga sebenernya kan Masih di TO ya Ya Kan lo mau ganti Berapa nama Ya Gitu Kasian lah tuh orang Sebenernya buat gue Gue sedih Gitu Buat gue Asus gue sedih Is that person Is your close friends? Ya kalau mau ngomong close Semua buat gue Temen-temen Kalau yang gue bilang temen Itu cukup deket ya Semuanya ya Gitu Tapi gue gak pengen Mau dia deket Atau dia mau bilang Gue deket apa Tidak sama itu orang Atau dia cuman Karena dia butuh Pala Butuh Pala yang Dan kebetulan gue kakap Ya Gitu Selatan gak apa-apa Dan itu pelajaran buat gue Dan gue gak ada dendam sama itu orang Walaupun gue tau Gue tidak ada dendam Gue tidak ada mau Kesel sama dia Enggak Malah gue terima kasih Karena Ternyata gue bisa membuktikan Sama semua orang Sama diri gue Sama anak-anak Bahwa Ibu lo nyawa Sanggup Ibu lo bisa Dan Jennifer sanggup Dengan segala macam yang gue punya Gue bukan kaya Waktu pas kawin Gue kaya dari sebelum gue kawin Gue udah kaya Gitu Jadi kalau mau ngomong kaya Yang No I manage I can do it So I'm happy to do that Apakah dia satu orang Atau beberapa orang Satu orang Satu orang Setelah lo keluar Apakah lo pernah ketemu dia Belum Belum Kenapa Gue gak nyari Dan menurut gue Gue tetep keluar Kalau jalan Go out Sekala macam Maybe soon Or someday Pasti akan ketemu I'm very happy Karena lingkaran kita gak jauh Lingkarannya gak jauh Teman-teman Anak lo Teman-teman lo Teman-teman deket ya Teman-teman deket yang lain Anak lo Belum Ajun tahu Orang itu Pasti tahu Dan mereka bilang Eh ada di ini loh dia Kalau gue bisa menghindar Emang gue gak perlu Ya gue gak harus Gue cari-cari Cuman kalau memang Dia ada di situ Dan gue harus ada di situ Ya gue juga pengen lihat sih See what happened I saw ya family Gue ngeliat keluarga lo Itu benar-benar keluarga Yang apalagi anak lo Empat cowok semua Lo satu hatunya The queen of the family Dan ketika lo Dari hidup yang ke situ Lo dibanting Di penjara itu Gue bisa merasakan Kalau gue jadi anak laki Gue bisa sama berantara Gue cekek gitu kan Udah mau Udah mau But what happened Sudah mau Enggak gue bilang gak usah Nonit Sampah Ngapain lo ngotor-ngotorin tangan lo Sampah gak penting Gak penting Tapi mereka bisa tahan itu ya Mereka bisa tahan Mereka cuma minta Oke Lo cross ya Lo ini ya Mam lo janji sama gue Janji sama kita Gue bilang Take it easy Gue bilang It's okay It was my fault Dari lingkungan gue Ya udah I will deal with it Gitu kan Jadi yang Tapi more or less Anak-anak Kalau mau ngomong Anak-anak gue cukup Protective sekarang ya Ya pastinya Gue bisa membayangkan Protective tapi dalam artian Gini loh Sekarang Mereka tetap bilang Lo gak ketemu dengan dia mam Belum ketemu Dia ada disitu tadi Jadi ada There was time yang waktu itu Gue ada disatu tempat Dia ada disitu Tapi beda level Gitu Oke Gue penasaran mam Siapa cowok sih mam Itu apa yang gender Gak punya gender Gue rasa kelihat Cong ya Gue penasaran gitu Apa sih cipunya Ya kalau lo ngomong gender Dia punya alat vital Dia punya Berarti dia laki lah ya Laki Kalau ngomong alat vital Tapi bukan laki ya Tapi lektos kayaknya Sampai cepul gitu Mungkin sampai jadi dia mau jadi laki beneran Aduh Cucu ah Karena gue begitu kenal sama lo mam Gue bingung kayak Apa sih yang orang cari dari si ipal ini Sampai dia itu mau nyepul I know I know that you make a vote Mungkin desperate hours ya Mungkin desperate dan tidak ada pilihan lain Dan memang tawaran cukup menggiurkan Dapet cash Berapa sih mam kalau boleh tau mam Ya lo dapet setau gue Gue gak tau ya Ini bener apa enggak Tapi yang nyampe ke kupingnya mami ipal Nominalnya berapa? 50 Ya Allah 50 lo tukar aja emang uang lo Iya Itu dia Tapi gue bilang Lo kenapa gak minta yang gede Kita bagi dua Kan gitu Kalau 50 M kan lumayan ya mam Tapi ya Makanya gue bilang Berarti lo cuma untuk Mungkin uang kos lo sebulan Yang belum lo bayar kali Iya Iya Atau uang Whichever It's okay lah Terlepas dari memang lo salah Untuk menggunakan hal itu ya Betul kalau Tunggu Ini balik ya Iya I was I consume drugs Itu 2017 Oke Setelah almarhum 2017 sampai dengan sebelum aku menikah 2019 Gue menikah sama Majun That's it Kalau whatever substance There's in your hair Lo minum obat batuk pun Oh oke Atau diet pills Whatever itu Yang kadang-kadang Yang over Yang bisa gitu It's a substance in your hair Tetap karena udah pernah masuk ke tubuh kita ya Jadi DNA nya Dan itu memang agak lama Dan kalau lo Waktu itu kan memang consume nya Gue kan cukup panjang ya Dalam artian ya 2017 sampai dengan 2018 Iya Gue menikah 2019 Awalnya betul Jadi There was that Period of time Mau itu sedikit Tapi kan It was a full year Iya Apa yang ada di DNA Rambut Pasti agak lama sih Tapi gue penasaran mam Karena kalau dibaca di berita kan Karena gue tidak ada Semuanya negatif Emang gue udah gak pake Gue Drink I drink now Iya Alkohol itu Part of your soul Part of your life Yes Karena kan ada beberapa berita Yang mungkin mereka gak dengar langsung Dari menurut lo Bahwa ketika ditangkap itu Berarti lo bukan dalam keadaan lagi No Gue kan gak di situ Gue lagi di rumah sakit Lagi ngantri Anak gue Lagi operasi amandel Dan gue bersih Mau darah Mau Mau Urine Tapi Iya Ada DNAnya itu Gak ada DNA Dan gue kakap Udah gitu aja Simple aja Gue ngambil yang Gampangnya aja lah Oke Gitu aja Kalau lo mau ngomong Kenapa gue gak 8-6 Karena lo udah expose duluan Kalau gue gak die expose Kalau gue namanya Gue Siti Nurbaya Siti Suizumaida Siapa ya Iya Dan kalau lo gak centeng biru Lo bisa 8-6 Jadi kalau yang centeng biru Hati-hati Iya Lo pasti gak susah 8-6 Gila sih Itu that was Powerful gitu ya So How's the plan Dari lo sama Ajun Bayi tabung Masih kah ada di last school Gue ngurusinnya udah susah Udah Udah begak loh Badan gue Maksudnya No No more Karena itu Stik hormon itu capek Banget Jadi aku sama Ajun Sekarang lebih Apa ya Kalau memang dikasih Oke I still have my menstruation Oke Gue masih Masih lancar Tapi Wow 51-52 Gak ada Kualitas Achenya yang menurut gue Tidak bagus Dokter pun juga bilang Seperti itu Bisa Cuma I will be egois Gue egois banget Kalau cuman Karena gue mau Iya Gitu You don't know What's gonna happen With this baby Yes I'm sorry ya Jadi yang Aku bilang sama Ajun Bukannya gak bisa Bisa Ada Tapi Gue harus bed rest Gue gak bisa bed rest Orangnya Lo harus Karena Very fragile Gue bilang Wah Ini jangan repot kita Iya Dan gue kasihan Nanti kalau kenapa-kenapa So I think Dan surged mother Itu kan belum bisa Di Indonesia Kalau memang Tuhan nguh disiniin Aku bisa Adopsi Anak perempuan Of course Itu Masih banyak sih Ways to get Untuk dapetin Anak perempuan Gue yakin juga pasti Anak-anak lo bener-bener Yang kayak Menantikan Tapi dia juga takut Karena gue ngeliat dari Bound antara Anak laki-laki Sama mamanya Itu pasti beda Sama dengan Anak perempuan Dengan ayahnya Dan anak lo Empat-empatnya laki Dia pengen punya Pasti saudara Atau perempuan Tapi dia juga liat Nyongkapnya Wah kayaknya Ini memang tidak maksimal Tapi Sorry gue agak Balik lagi ke tadi Karena ada pertanyaan Yang gue miss You said that you consume That drugs 2017 2017 sampai 2018 It's a year What happened at that time Sampai gini Karena gue melihat Lo tuh orang yang Tahan banting mam Oh iya Semua hal lo bisa Tapi kenapa Seorang Jennifer Eiffel Akhirnya kenalan Sama that drugs Jadi gini Klisye Untuk dengernya Gue punya Almarhum Almarhum suami gue Maksudnya Bukan gue punya Almarhum suami gue itu Orang dulu lah Pasannya gitu ya Kalau orang dulu itu One man show Kalau untuk kerja Gak percaya Nama orang Jadi hanya dia Aja yang tau Atau lingkungan Dia yang deket-deket aja Jadi yang Ini punya gue Gue pake nama lo ya Iya Gue pake nama lo ya Menghindar panjak Misalnya gitu kan Ini hal-hal yang seperti itu Yang Ini hal-hal yang normal Di business Oke Kejadian nih semuanya Cibret Gue gak punya apa-apa Iya I don't know Ini kemana ya Tapi ini ada Bills ini Ada I was Cock up disitu So Katanya Nek Gue I need substance To melek Oke Jadi yang Mau lo bilang bego Oh iya sebego apapun Tapi Ada hasilnya gak Ada hasilnya yang gue dapetin Ada hasilnya yang gue let go Karena gue pikir Gue gila ya Gue tidur aja Masih mikir ya Karena Because it's a mind game Ternyata It's a mind game Gue Then After that Gue bilang Oh i don't like this Karena it's controlling me And i become really bitchy to people Gue jadi Ini orang nih apa ya Ini orang nih apa Kayak so judgmental I didn't like that Dan itu Itu i stop disitu Oke Do you regret it? Lo mengetahkan Gue gak ada yang gue sesalin apapun Kalau apa yang gue debah Karena gue dalam under In my control So It was something that A lesson to be learned Yang very expensive Ya Jadi gue bilang Nyesel Bukan nyesel Gitu ya Ya Memang harus begitu I have to go through it Memang Untuk to get to this point Sekarang gue ini Yang mungkin Menurut gue Gue jauh lebih damai Jauh lebih tenang Jauh lebih happy Daripada yang kemarin So Yes Mungkin Tuhan bilang Lu gue sentil Lu gak gak mau Gue cubit gak mau Gue jorokin aja kali ya Mungkin seperti itu Tuhan ngasih pendidikannya ke gue Wow So that's how it is Gue sekarang mengerti sih Kenapa banyak orang sayang sama lo Gue bisa melihat gimana Realnya seorang Jennifer Apple gitu ya Karena ngapalagi sih Kalau lo sama orang Lo kebanyakan munafik Kebanyakan cerita Bullshit Gimana lo doa ya Kapan lo dijamah sama Tuhan Kapan lo dijamah sama Tuhan ya Kalo lo You don't even know When you're real Yeah And then Di agama aku My father Who are in heaven Halo dera name So it's like You gotta talk to your father Like you're talking to your father Okay He's not your employer He's not your boss If you're mad You tell him you're mad Yeah What you want You tell him what you want Yeah exactly Tapi kan semua Apa iya semua bapak Orang tua manapun Lo minta langsung dikasih Gak ada kan You show me good I'll give you good Yeah exactly So that's a lesson That's always a lesson there Menurut lo sendiri Seberapa dalam sih hubungan lo Sama bapak lo di surga Which is our father I'm very deep Really? Bukan cuman karena waktu kemarin I'm very deep Yes Cuman gue baru mengeri Waktu Gak gue gak dikasih buku manual Kenapa gue dimasuki penjara Gue gak dikasih buku manualnya Cuman Oh apa ya Ya kalau secara teknis manusia Apa sih gue gak punya Gak Apa sih gue gak bisa bayar Ya Kasih seperti itu Tapi dari senantinya Tapi ternyata gak begitu Tetap aja gue di dalam Ya Dengan duit It's not that Oh Jen You just have Ikhlasin Dan gue tidur dengan nyenyak loh Beda ya Lo gak bisa beli tidur nyenyak itu Dengan obat Apa sih gak lo gak bisa Lo percaya gue tidur dengan nyenyak Di polda Atau di rehab That was nyenyak Gue gak ada beban I let go everything Gue cuman doa Gue udah badan gue disini Lo mau hukum gue apa lagi Lo mau bikin gue susah segimana lagi Wow Dan ternyata gak ada lagi yang bisa bikin gue susah disitu Ya Despite jadi Yang gue gak bisa jauh dengan anak-anak Gue gak bisa nih Ya memang gak bisa jauh Tapi tetap I managed I managed Was it depressing? Yes In the beginning Sampai di polda gue udah gak bisa Udah gak ada nangis lagi Wow Yes It wasn't a cry anymore Di rehab yes Karena It was the missing point yang gue Bukan karena keadaan Tapi gue kangen sama anak-anak gue yang Ya Kalau gue bisa jauh terus setiap hari Gue gak ada masalah Ya Nah makanya gue pindah ke polda Oke Apa Lo inget gak ada satu momen yang mungkin Ketika lo sama Tuhan lo ngomong Lo doa lo Yang bener-bener tuh lo merasa kayak You know what I am now totally surrender Selain yang di polda itu Oh Sebelum kejadian ini Apa setelah kejadian ini Yang bener-bener kayak Pas kejadian Jadi gini-gini Kalau sebelum-sebelumnya You know you can always get away with things Oke I'm sorry This is the fact of life Ya Kalau Maki gue bilang Muzizat itu Happens Ya Di dalam orang-orang yang punya permasalah Masalah tuh masalah bener Bukan cuma masalah yang you just nagging Aduh gue kapan ya Gue gak kaya-kaya That's not a masalah Alright That's a nagger Tapi kalau lo mau ngomong masalah yang You can Yang Lo jangan salah doa juga Kalau lo ngomong Oke Tuhan kuatkan saya Lo cuma dikuatin Tapi masalah lo masih ada nih Kalau lo cuma minta kuat ya Jadi lo ngomong doanya gimana emangnya I surrender Gue udah give up Tuhan Gue udah gak mau mikir Duit gue udah gak berlaku Iya Ini sejuta umat Ini gue tau di luar mungkin bakal Kenapa dia gak keluar Dia punya duit Kenapa ini Kenapa ini Gue udah gak mau tau Tuhan I leave it to you I surrender to you Tuhan So gue mau tidur nyenyak aja dulu ya Please give me tidur nyenyak Bangunin gue dengan tenang Penuh dengan ceria Give Bisa kasih positive vibe to everybody disini Dengan senyum That's already good enough And itu dikasih terus setiap hari Without any Dan gak ada Gak ada beban Ya beban gue pas malah Pas gue ngobrol sama anak gue malah yang Nangis Gak ketemu gue I was okay Jadi gue bilang gitu This is not good Gue bilang gitu ya This is not good ya Gak ada anak-anaknya yang Tapi yang buat gue yang Be careful what you pray for Istilahnya itu Be careful Hati-hati dengan doa kalian Hati-hati dengan apa yang kalian minta dalam doa Gitu Bukan hati-hati Buat gue it was good Tapi waktu sebelum gue jadian I can manage this Kuatirin aja gue untuk Ya tapi kan It wasn't solving the problem Ya It wasn't solving the problem Now I know how to pray better Jadi kalo Apa yang gue dapet dari Ini semua Ya gue kalo faedahnya Banyak betul Tapi secara kalo Me and him I know how to pray now Ya I know how to pray And I know When he's listening And I know He gave me that way That's why lo menjadi Orang gila yang bercahaya ya Karena di tengah kegilaan Ya kalo orang gila betul You still have The relationship With the God almighty Iya Apapun agamanya ya Memang kalo Orang gila yang bercahaya Gue yakin dia pasti punya Punya Hubungan sama-sama menciptanya Jadi dia tau gitu Portion gilanya semana Dan tetep diberkatin cuy Lo kan gak harus juga Sorry ya Gak harus ada waktunya Kan ngomong sama Tuhan Iya Anytime of the day Lo mau ngomong Di kamar mandi Lo lagi nyetir Gue lagi begini You can talk Yeah I know I thankful that Di agama gue There's no ritual That I have to do Before that You know what I'm saying Yeah I know I get it Yo God Please You know This is a swag doubter Yeah Swag doubter I treat him as my father Yeah Not as yang Wow gue harus bang I No no I don't do that Yeah You know So I'm your child Kalau gue marah Gue marah sama dia Kalau gue lagi Oh please don't do this to me You know like I do I said that You know You know your portion As a child And it's good Sekarang gue mau ngomong Your portion As a mama Mama 51 tahun Apa tuh Tagihan telepon Sekarang udah berapa mam Kemarin kan 80 juta Sekarang turun kan Udah berapa sekarang mam Eh thank god loh Thank god semuanya Berapa Sekarang udah 30 30 sampai 29 Lo cut Tunggu tunggu gue Tunggu tunggu lo lagi Lo cut hampir 60% Lo tegian Tenggian listrik lo Ya karena gue bilang sama anak gue Hey your mom is inside bro Oh your mom is back bro Ya you gotta fix a lot of things Ya kan I cannot be there So cut down a lot of things Jadi memang Kalau katakan anak gue Ya ini kan karena temen-temen lo Kebanyakan waktu kemarin Sekarang bagian dari kemarin The real friendsnya udah coming So the real tagihan udah coming juga ya Nice one Apa yang lo rasakan ketika sekarang lo Bisa dibilang di section ini Lo bener-bener jadi mama Indonesia nih Yang hey Ayo tagihan dilihat 90 juta kenapa kemarin Sekarang lo bisa cut down sampai 30 juta Iya iya Jadi kalau sekarang yang gue bunda-blaik Oke listrik berapa Ini berapa Nah kalau dulu kan gue gak peduli ya Maksudnya gak peduli dalam artian yang Kantor yang ngurusin Berapa bayar Kalau sekarang yang Eh begak juga lama-lama ya Gede begak juga yang ini Ini kapan gue jalan-jalannya lagi nih Cia ya Udah mulai wajahnya lah Mentang-mentang border ada buka Mami pula wajah-wajah Mam di rumah tuh ada berapa ART sih kalau baru tau Oke sekarang Sekarang sih 10 ya 10 Sekarang sebelumnya Kalau waktu ada masih ada almarhum Ada 40-an Maksudnya 40 40 40 Tapi tidak di satu rumah gue itu Tidak ya Lu kan bukan punya rumah Mam lu punya komplek Jadi yang Jadi ada 40 itu kan ada bilang Ada yang ngurusin kapal Tapi tapi mereka semua pagi Semua ngurusin rumah dulu Beres-beres baru Sekitar jam 12 Apis makan siang tuh Mereka baru Go to other houses Atau yang mereka harus buat lah Tapi kalau pagi Bagian yang ini Kolam sendiri Yang ini sendiri ya Waktu itu Gue penasaran lo punya 10 Mate Anak-anak lo juga udah gede Gue mau jual rumah gue sih Sebenernya Really? What happened? Iya karena udah sekarang tinggal gue Ajun Sama anak gue yang paling kecil Anak gue yang gede Udah semuanya Yang satu udah menikah Satu yang Ya lagi on off ya Ibaratnya it's too big for me Gitu dan Gue nyari anak gue Nyari Ajunnya Kadang-kadang harus pake handphone Lo dimana ya Sanking gedenya Itu satu area ya It's just too big dan It's getting empty Oke Gitu jadi yang Ya ya lah Apalagi sekarang yang anak-anak Gak boleh rame-rame di rumah ya mam Ya gitu kan Jadi yang Ya kayaknya gue pengen Berarti memang Lo merasakan loneliness dong ya Lo merasakan loneliness Iya Tapi thank God Anak-anak gue sekarang Udah sama temen-temen kita aja dulu Jadi yang Jadi with my sister With temen anak-anak gue Dalam artian yang Very close Ya Lo gak takut dibilang Ini kan Lo kan tau kan Mulut-mulut itu Zen plus 62 Begitu tagihan lo Mencak-mencak aja Orang namanya bilang Kenapa Mamipal Kok marah-marah tagihannya 90 juta Kenapa Mamipal udah Kenapa gue udah miskin gitu Dari yang awal lah Miskin sama karakter gue Miskin dengan segala macem Tapi gue tetep kaya Kaya dengan bagian Ya 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 Gue rich in love Kaya dengan maaf gue Ya Jadi ya kalo lo ngomong bilang gue miskin Gue gak tau Gue ini definisi kaya sama miskinnya orang-orang yang plus 62 ini gue gak ngerti Ya 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 Gitu kan Lo minjem mobil Lamborghini Padahal itu pinjem loh Lo bilang itu orang kaya Tolol lo Jadi buat gue yang Iya 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 Tapi Kalo lo bisa ngurusin anak lo Sampai tujuh turunan Nah Lo baru bener Tapi kalo cuman sekarang Lo cuman kayak gini-gini doang Gak usah ngomong-ngomong gue deh Gitu ya Jadi maksud gue yang Nah gue gak nganggap diri gue Miskin atau kaya Tapi gue nganggap Kaya akan cita Kasih Atau maaf Karena buat gue Orang miskin aja Yang katanya orang miskin aja Belum tentu bisa ngejalanin apa yang gue jalanin Ya benar Dan itu banyak disitu Orang miskin waktu gue disana Ya you can see Dan orang miskin aja belagu Itu yang gue pengen tampar waktu kemarin disitu Gue cuman ngerti gini Ini orang gila ya Lo udah miskin Udah salah Belagu gak punya duit lagi Nah Gitu kan Dan lo masih Masih mau Wah gayanya lebay gitu Gue bilang Dan thank god Gue gak ngajakin gue Dia berantem ya Gue cuman Dan after that Setelah 2-3 minggu ya Dia udah ngeliat-ngeliat gitu Dia Dia baru menegur gue Dia baru mau mingling sama gue Jadi gue bilang gini Why? Gue bilang gitu Kenapa? Ya mami hebat ya Mami tuh Kalau lo tau gue udah lebih dari segala-galanya dari awal Kenapa lo mau musuhin gue ya? Gila Masih ada Gue cuman gitu dong Why would you do that? Ya 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 Gue bilang gitu Akhirnya Iya saya pengen kayak mami Jangan kayak gue Don't try to be somebody Be yourself Be yourself Gitu dan jangan lebay Lo udah di dalam Kita udah di dalam We supposed to be together Lo supposed to be Jadi apa diri Tapi kalau lo masih udah di dalam Udah disusahin Lo masih lebay Itu yang salah buat gue Lo bener-bener jadi living proof Bahwa lo tuh memang perempuan Yang bisa Bener-bener kayak air Terikutin wadah gitu ya Tapi lo bilang Lo sama di rumah yang besar itu Berarti kan yang tinggal tuh Anggota keluarganya ya It means Tidak cuman lo Ada Ajun Dan anak kecil Ada yang nomor dua Tapi yang nomor tiga kan Dia mau ke Amerika In New York Ada Tapi kan on off dia Kadang-kadang kan suka yang Nginep di apartemen Jadi Yang nomor dua juga begitu Kalau dia lagi ada acara Dia nginep di apartemen Ya Tapi daily ya Cuman kita bertiga Ya of course Ada orang-orang ya Semuanya How's your romance life Romance life Gimana kehidupan Percintaan lo Sebagai husband and wife Sama Ajun Karena gini Dulu waktu lo keluar Awal-awal banget Wow Semua sorot mata Itu bener-bener Ajun yang dipel Dulu tuh kayaknya Bener-bener lengket Tapi sekarang udah Berapa lama Baru mau tiga tahun Baru mau tiga tahun Baru mau tiga tahun Kalau mau ngomong lengket Sebenernya sih lengket-lengket aja Cuman Karena sekarang ini Ajun juga punya Apa sih Kalau ngomong lengket My romance life Gini nih Kita Romantis Gak romantis Biasa aja Cuman mungkin kita ada Kelucuan-kelucuan yang Kita tidak Gak terpaut Yang gini loh I'm your husband You gotta do what I'm saying No Tapi Itu jadi kayak cuman Casual life Husband and wife doang Gak sih Apalagi kan sekarang Ajun banyak shooting kan Sekarang dia lagi Ada business Yang dia lagi mau buka Dia lagi mau buka coffee shop Which is kan dia Jarang di rumah Right Apa enggak Enggak juga Dia live Marisal Dimana dia tidak Ngapa-ngapain Dia pasti ikut Oke Itu pasti Berarti hari ini gak ikut Dia lagi ngapa-ngapain Enggak Tadi aku drop dia dulu Di kuningan Tadi aku drop Dia minta dijemput Tapi selesai Kamu selesai Karena dia ke notaris Yaudah aku tunggu Ya sudah Kalau misalnya dia gak ikut pun Itu kalau gak Telepon gue yang berdering Telepon orang-orang gue yang berdering Oke Yaudah videoin dulu Atau gak fotoin dulu Nanti kirimin ke gue That's why your assistant Nanti videoin Itu buat Ajun Oke Jadi paling hanya Udah belum dia Nanti ditanya Kalau misalnya gue pergi Dia gak ketemu gue di rumah Pake baju apa Jadi gue gak bisa ngebokong Jadi kalau gue bilang Gue lagi disini Itu baju lo yang kemarin Yang lo jangan bohong Kenapa Jadi dia tau Gue pasti update kan Lo hari ini kenapa gak update Enggak Gue lagi males No Lo dimana Oke Lo dimana Jadi walaupun Dia tau aja Jadi kalau misalnya Dia gak ketemu gue Gue pergi Dia pasti akan nanya Mami pake baju apa Coba fotoin Terus nanti yang gue foto Nanti gue update Yang foto yang bukan gue pake Kenapa kamu fotoin Emang lo dimana ya Lo gerak gak sih Memang digituin Enggak gue suka sih Oh That's why Memang harus Punya pasangan tuh Yang companion ya Karena ada orang yang Harus yang gila aja Kalau companion sih Gak harus yang gila juga Itu makanya Emang sama-sama gilanya lo Gitu kan But one thing for sure Marriage It's all about Adjustment Pasti Lo sama adik kakak aja Masih berantem Ya kan Itu darah daging lo Orang tua lo masih berantem Iya bener Gimana dengan dua orang Yang beda Yang sudah di raise Dari keluarga masing-masing Di jadinya satu Pasti ada perbanding So what is your Big Apa adjustment Atau Apa ya bahasa Indonesia nya ya Apa sih yang Paling lo korbanin gitu Untuk bisa Bisa bener-bener Oke Bahasa yang riset ya What is your biggest Adjustment At your marriage My biggest adjustment At my marriage is Penyesuaian Nah itu dia bahasanya tadi Gue mau I think Secara Mungkin I don't I don't socialize My area anymore That much Gitu Bukan 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 socialize Gini I don't go shopping That much anymore I'm sorry Is it too hard But I'm sorry But Oke Jadi Jadi Maksudnya gini There is part Yang kadang-kadang Masih suka diributin Kita masih suka yang Mulut gue masih suka Gak bisa gorem Dalam artinya gini Ini kan duit gue ya Oke Gitu Yang mestinya Ya gue gak tau Mestinya boleh apa tidak Tapi Menurut gue gak baik Gue ngomong seperti itu Ya Ke Ajun Ke suami gitu ya Cuman yang Tapi gue mau belanja Gitu gimana dong Oke Ya tapi Dan buat dia yang Ngapain sih kamu belanja Kamu udah ada loh Banyak loh Benar loh Tas lo udah selamari Ya It's true Nah gue tuh gak boleh tantangin orangnya Jadi yang Itu pasti ributnya Selalu disitu Oke Selama kurang lebih 3 tahun ini ya Dan abisnya gue pergi nih Oke Gue udah amat Gue pergi Berantem ini ngambek gitu ya Gak ngambek Gue mau buktiin aja Gue tetap pergi Gue tetap mau belanja Gak belanja tapi I go Tapi gak belanja Gue beli makanan Untuk kita makan Oke Terus dia bilang gitu Belanja apa? Makanan Gak jadi belanja Terus dia ngenyek gue Berantem lagi Itu kesempat gue Itu dia Padahal sebenarnya Gue juga gengsi Ya Gengsi tuh minta maaf Orang tua gak pernah salah Maaf Kalo disitu gue udah gak pake istri Apalagi Tetap orang tua Lu masih muda Gue gak mau minta maaf Jadi adjustmentnya disitu ya Mamed Tapi kalo lo sama Ajun Oke tadi udah kejawab bahwa You still keep update each other More intense Ternyata ada juga yang Sacrifice untuk adjustment Harus ada dong And how about Sex life Dari first year Until now It's going to three All good All good? Gak ada sacrifice-sacrifice aja Sacrifice-sacrifice What do you sacrifice In sex deh? Paling kan you gain more Oh wow You gain more That's the answer That's the answer in citizen So yaudah itu memang hal-hal Alasan kenapa Mami Masih tetap muda Sampai sekarang Dan juga sering bergaul Dengan daun muda Lo temen-temen nama Salim kan Mam? Yes Salim kan seumuran gue 25-26 gitu ya Anak-anak gue kan seumuran lo ya Oh iya bener juga Jadi apapun itu Kalo lo bilang lo banyak Temen-temen anak gue tuh Di rumah terus Dan gue tau kenapa mereka nyaman Kenapa emang sepang kini Why did you call me Mami Bukan karena gue Mama hostess Gitu ya Bukan gue punya rumah bordir Tidak Cuman ya memang Ini dari dulu Gue kalo diketemu lalu orang Di orang pada gumpul Eh kalian udah pernah makan Belum yuk makan yuk Semua gue ajak makan Bener lo emang Mami banget Bener Mereka manggil gue Mami Itu udah Sebelum gue menikah Udah dipanggil Mami Ya Gitu ya So that was like 26 ya Anak gue Dia udah 26-27 tahun yang lalu Itu nama udah beredar Iya Gitu Jennifer Eppel As a Mami Eppel Ya Jennifer Eppel Because I was called Eppel Jadi Mami Mereka panggil Mami Mami siapa Mami Jen Mami Eppel Susah kepanjangan Gitu Makanya gue susah juga Untuk disantet Karena orang-orang santet Bila Jennifer Jennifer Gak bisa Masa inggris juga Agak-agak tifonya Jadi Thank God for the Jennifer Iya As a Jennifer Eh tapi gue penasaran ya Mami Lu tuh pertama kali Kenal sama Celine Itu dimana Dan gimana ceritanya Pertama kali Celine Ya because of Steven lah Steven sama Jun Oh iya Mereka temen ini ya temen ini Mereka dari anak band Blah-blah-blah Itu yang Ya disitu Dari situ Aku kan gak Gue bukan tipe yang Nongkrongin suami Lagi di syuting gitu Gue buat gue Gue isi bukan membantu ya Jadi gue gak demen tuh Nongkrong-nongkrong kayak gitu Iya Gak demen Dia bagi Ayo dong yang please dateng Ada Celine Dan gue cuma gini Hebatnya Celine apa Gue harus dateng Kenapa Gue kalau mau ketemu Celine Tempat coffee cepat Nongkrong juga bisa Iya Gue gak kenal Cuma maksud gue yang Ada istrinya ini Terus Ya masa aku gak bawa istri Emang harus ikut-ikutan gitu kan Jadi yang Ada perdebatan yang Berapa kali tuh Dia bilang Yang jangan gitu lah Yang gitu kan Gue suka bercanda Ya udahlah gak apa-apa Paling kan ketahuin kita settingan Gue suka gitu kan Jadi yang sehari gue gak ikut Celine udah nginep di Di location Terus ada yang lain juga Gitu kan Nelfonin Mom Mereka video call Hai hai Kita gak kesini Ya ntar Yang buat gue Oke Ya Akhirnya I went there Gitu kan Gak lama sih Gak lama Dari kita pas kenalan Gitu dalam artian Hai My name is Jennifer My name is Celine Dari 15-30 menit kemudian Gak lepas Abis itu Iya Lu bener-bener gue bisa lihat Kemistri lu sama Selain tuh Karena mungkin kayak Satu energi kali ya Lu berdua ya Jadi kayak Kebetulan ya It just happen Mungkin ya Dia lebih banyak Menanya Sama gue Dan gue menjawab Jadi yang dia nyaman Disitu yang dia nganggap Jadi semua Banyak yang Ya Kalau orang bilang Bukan cerai karena lo Ya ya kali Karena cerai karena gue Cuman Kita sharing a lot of things Apalagi ya Maksudnya lo memang Sudah memasuki rumah tangga Udah jauh lah Daripada Selain Ya dan disini kan memang Problemnya kan sama ya Apa tuh Ajun dan Steven Gitu kan Sama Dalam artian yang How do you keep up Gue kan begini Selain kan juga career woman She likes to work Tapi apa sih Pertanyaan yang sering banget Selain lontarkan Apalagi kan lo mengenalnya Pada saat memang Selain sedang Membangun Sedang menjalin rumah tangga Bareng sama Steven Yang sedang-sedangnya Mom Comparison ya Ada compare Of course compare Mom Ini emosinya gimana ya gue ya Karena kan ada anak Yang dari Steven Ada anak juga Jadi ada ini Gue bilang How to become a good Bukan wife aja Tapi Just be a better person Dan gue juga Coba Jalin hubungan yang baik Juga sama Your mother Gitu kan Gimanapun juga It's a blessing Ya Gue bilang Enggak lah gue cuman mau ini Gue cuman yang penting Yaudah whichever Jadi Pembicaraannya itu Antara ke ibu sama anak Sebenernya gue sama Ibu sama anak Tapi Betul Lo 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 mengenal Steven dan Ajun juga Dekat dengan Steven Maksudnya Relasinya tuh Gak cuman temen biasa Gak cuman temen Hai Udah deket Dan lo bilang tadi Semenjak 15-30 menit Kena langsung Lengkap banget Lengkap sekarang Gitu Do you know The main The right line The right line Kalau ngomong aduh Tapi bukan tempatnya Gue untuk berbicara Betul Tapi menurut lo Apakah itu Apakah itu worth it Sampai mereka berdua berpisah Karena menurut gue They're very Kalau dibilang Is it worth it or not For them to separate Mereka juga baru separate sekarang Baru nih Even they don't know Whether it's worth it or not Kalau menurut gue Even they don't know I'm very sure Even they don't even know Whether it's worth it or not Walaupun ego masih tetap ada Sayang itu masih ada Itu masih ada Itu jelas Tapi Apa Kisah cintanya mereka ini Semuanya Dua-duanya ini Gue suka Waktu-waktu kejadian Waktu belum-belum ini Gue selalu bilang Sel Lo kasih angin dululah Sama Steven Gitu kan I mean Karena Steven kan orangnya Emang gak suka Ngobrol ya Gak terbuka Yang terekspos Semua kan sel ini Dia manis ini Memang sempat Gue Lu jangan benakan drama dong Please don't Stop crying Gue gak bisa gini Memang Tapi Selin memang cengeng Selin memang cengeng Gitu Ya kan Tapi kalau lo Gejrot Habis aja Terus aja gak berhenti Nah ketemu sama gue Gue yang Lo apaan sih Gitu kan Kamu lo lebih boyis Kayaknya lo gak cengeng Gue gak begitu cengeng lah Ya Dia bukan Kan lo yang mau Dia juga mau Yang lo tangis Ini apa nih sekarang I go back to that That question The point ya Ya tapi kayak gini Gak ada tapi Gitu If you want You want Stick to it Kalau emang enggak Back out Sekarang gue tanya The memory Atau orangnya yang lo kangen And the answer Ya memory lah Gak ada yang bisa lepas dari memory itu dong Ya Tapi pas lo diketemukan lagi Udah different kan Chemistry nya So Untuk apa lo mempersatukan apapun itu Yang tidak baik Akhirnya menjadi 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 busuk Menjadi luka Gak bagus Menurut gue Jadi yang buat Steven pun juga Jangan juga orang bilang Wah Steven udah Udah buru-buru Punya cewek Apa segala macem Loh Kan mereka ini Kasusnya udah lama ya Cuma baru timbul aja Jadi bukan Kalau tanya Mami belain siapa Steven apa Selin Gue bilang sama Selin Gue belain Steven Maksudnya gue kasihan Jangan orang banyaknya ngebully Yang enggak enggak Gitu Karena he doesn't speak Itu aja Dan kalau lo kok punya Kesempatan banyak nih Wow Semuanya Ya kan Sampai gue juga udah enek Gitu ngeliat Tapi Tapi enggak I love you Cuma I'm just saying Give him a break Gitu Yang udah Dan dia Gak boleh nangis-nangis ya Just be happy Gitu Kalau lo ngomong nyesel Ya itu derita lo Ya Oke Itu derita lo Dan lo gak boleh Wih gue sebel Gak boleh sebel sekarang Apapun yang lo lihat Apapun yang lo tau Ya kan Kalau lo gak mau tau ya Don't know Just cut off Jadi lo gak tau apa-apa Tapi kan gak mungkin Ya kan Jadi yang Mereka berdua Kalau ngomong lo tanya Masih ada rasa Ya pastilah Sekian tahun kok Mereka Masa sih gak ada rasa Kan buat anak juga Iya udah anak juga Sebagai Seorang Jennifer Sebagai seorang istri Dan mungkin gue kategorikan juga Sebagai seorang mama Apa sih Yang bisa lo ambil Dari Pelajaran yang sekarang Dihadapin Stefan dan Selin Kalau aku bilang Mereka itu kan Cuman lost komunikasi aja Oke Komunikasinya Kurang jelas Oke Dan kalau emang Udah komunikasi Memang harus ada Pengorbanan Dalam arti-kata gini Steven is a game boy Alright I'm sorry to say this But he's a game boy Maksudnya bukan He likes game Ya Jadi maksudnya He spent a lot of time In games Daripada Sama Selin misalnya Ya Gitu Ini udah bukan Asia umum lagi ya Ya Gitu Jadi yang Mungkin disini yang Selin Pengen diperhatiin Oke Jadi yang Dan Ajun pun waktu itu sama Kayak Steven Kalian juga kan umurnya Gak lebih jauh Ajun, Adit itu Ini kan satu grup ya Iya Yang apa sih main Apalah gue gak mau like Gue gak ngerti lah Apa itu Itu duduknya mereka Ya We was like that Gue bilang Kalau gue Kalau gue keras Kalau emak jadi ya Kalau gue keras Gue keras Lo mau gue banting Ini lo Ya Sampai gue bilang Ini kalau gue telanjang Gak ada apa-apain Lo gue banting nih Handphone lo Ya That's the only way Ya Gitu kan jadi Lo ketemu nih komunikasinya nih Pek kena gitu Ya kalau Selin kan orangnya ngalah Ya Selin kan orangnya ngalah Pendem Pendem Ya kalau gue gak Gue gak Don't like it I don't like it Gak ada gue Lo boleh Begitu lo ngeliat muka gue Jangan lo sentuh Oke Ya You straight ya Begitu juga dengan gue Once I'm with you Gue gak akan nyempuh handphone We talk We mau Mau beribut Kita ribut Tapi ya Gak ada pake handphone ya Ya Gitu Jadi yang Bedanya cuma disitu Jadi itu yang Aku juga bilang sama Ajun So make sure I think The communication Apapun itu Jadi Dan kalau dibilang Selin itu cukup Cukup ini ya Kemana ada Steven Pasti Selin ada Ya Maksudnya nemenin ya Untuk syuting Apa segala macem Buat gue hebat loh dia A company partner Bener-bener di Ini Cuman ya Bukan Steven yang nyelain Steven gak nyelain Tapi Gak ada kayak gitu-gitu Cuman Steven memang Nomor prioritasnya Memang gitu-gitu Ya game He's a gamer Dan apapun yang terjadi Kita sebagai temen Doain Selin Sama Steven Dengan sangat baik And the last one mom As a amazing person You wanna say something To our beloved Insetizen Don't take drugs Say no to drugs Kecuali kalau lo Kayak banget Karena kalau lo udah Pake drugs Lo ketangkep Lo masuk susah Lo keluar miskin Jadi kalau lo Cuman duitnya Pas-pasan Jangan ya Ladies and gentlemen The one and only Jennifer Evo To I Talk Mom From the deepest Of my heart You were one of my Favorite guest star Ever In I Talk And thank you Sudah bikin aku Dadakan pemancara dia Karena aku sekarang Jadi ngefans sama dia Thank you banget God bless your heart God bless your life Dan kita ketemu Lagi di next I Talk Mudah-mudahan Sering-sering lah Bintang tamu Seperti Mami Ivel ini ya Dan semoga Jangan-jangan Sering kita mau pusing loh Kalau ada yang banyak kayak gue Apapun yang terbaik Silahkan diambil Dan sampai ketemu lagi Di I Talk berikutnya Thank you Bye